Hari ini kami menyampaikan juga terkait dengan kegiatan penyidikan baru ya oleh KPK Yaitu dugaan korupsi di PT PLN berserok Unik Induk Pembangkit Sumatera bagian selatan Jadi ini berkaitan dengan pasal 2 ataupun pasal 3 Yaitu terkait dengan pekerjaan penggantian komponen suku cahaya Untuk mendukung dihasilkan uap pada PKLTU Jadi tahun anggaranya 2017-2022 Jadi PLTU Bungkit Asam Di duga ada serangga perkuatan pelawan hukum Begitu sehingga menimbulkan perubahan penguangan negara Saat ini masih terus dilusul dan didalam Sekitar miliaran rupiah yang nanti hasil akhir dari perhitungan perubahan penguangan negara itu Baru dapatkan disampaikan ketika pendidikan cukup Dan tentu dituangkan dalam sebuah surat dakwaan oleh kaksa KPK Dan nanti akan diterjakan di depan protes lakim Ya dimana yang pasti bahwa dalam protes pendidikan ini Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK telah menetapkan Memangnya sebagai tersangga Yang nanti ketika pendidikan cukup Pasti kami akan menemukan nama-nama tersangga Inditasnya, konstruksi, termasuk pasal-pasal Dan jumlah kerugian uang negara yang sudah pasti menemukan Namun demikian perkembalannya dari kerugian pendidikan ini Pasti juga kami akan sampaikan pada teman-teman dan masyarakat semuanya Nah dalam mereka untuk mendukung proses pendidikan KPK juga telah menajukan pencegahan di luar negeri Terhadap beberapa orang, sehingganya juga orang Agar bergerak 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 selama-ama Dan tentunya nanti dapat diperpanjang kembali Dua diantaranya adalah pecah-pecah di PTPRM 0 Dan satu lihat swasta Tentu pencegahan ini Yang mereka mendukung proses pendidikan Ketika keterangan yang disuruhkan Mereka yang pencegahan ini Nanti tetap berada di dalam negeri Dan dapat hadir sesuai dengan panggilan Ketika keterangan yang disuruhkan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!